low-nya semakin atos atau keluar sedikit middle dan high-nya semakin tipis ya oke ini channel full ringnya semakin tipis kalau kita mentokkan ke kanan ya dan di channel high output atau full ring ini semakin ngeluh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Mugli Audio itu kembali di settingan untuk 2W di Crossover 234 XL ini ya Crossover DP 234 XL Oke telur banyak yang bertanya untuk settingan untuk mode 2W banyak yang saya Oke saya buatkan videonya di season kali ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya tanpa kecuali terutama sahabatku yang subscriber Oke dolar di depan saya ini sudah tersetting untuk mode 2W ya dua jalan atau dua output ke power amplifier ini buat low ataupun suboper dan ini buat full ring full ring artinya 15 in plus Twitter atau 10 in 12 in plus Twitter ya ini tidak dipakai ya kalau 2W ya oke frekuensinya untuk 2W hanya ini saja ya ini tidak ada efek atau tidak ada sebuah perubahan suaranya tidak ada sama sekali ya hanya frekuensi satu ini saja ya untuk mode 2W ya Oke kita kebelakang sekarang saya jelaskan perotinannya 2W ini ya 2W ya ntar saya fokuskan yang ini ditekan yang ini dilepas mode 2W atau 2W streo ya ini syaklar yang pertama ditekan ini dilepas ya untuk mode 2W ya oke ntar untuk outputnya ini yang full ring yang di high output ya high output dan untuk mid yang di tengah OFF di mínus keluar low as kemudian mjest atau full ya artinya nada low mid high sudah ada di channel keluaran high output crossover ini ya jikalau modenya 2W oke bisa dipahami sampai disini untuk sahabat-sahabat semua terutama sahabat yang bertanya tentang settingan mode 2W memang yang keluar hanya di channel high output untuk channel full ring full ring itu maksudnya seperti tadi saya jelaskan 10in plus Twitter 12in plus Twitter di channel ini modenya sudah 2W dan ini buat low ataupun subscriber 15 ataupun 18in ya buat subscriber ya bisa ya untuk yang di tengah ini tidak dipakai oke ini proteinannya dari mixer output mixer langsung menuju input equalizer output equalizer langsung menujuin crossover channel 1 ini ya ini setreo ya bisa setreo ya saya jelaskan lagi ini channel 1 crossover channel 2 crossover bisa cuma tidak saya bunyikan untuk channel 2 crossover ya low full ring ini juga sama low full ring ini ya oke mudah-mudahan dapat dipahami kita ke depan aksesoris lagi oke saya jelaskan sekali lagi supaya paham frekuensinya aneh hanya ini saja ya Coba kita bunyikan untuk full ringnya saja atau di channel high output ini ya untuk mendorong contoh sebagai contoh 12in plus Twitter ataupun 15 ya kalau ini frekuensinya ke arahkan berlawanan dengan jarum jam ke kiri semakin low ya untuk channel high output ini ya kalau ke kanan semakin tipis hanya highnya saja oke kemudian untuk channel low nya high output ini ya atau kalau semakin kanan semakin kanan mungkin agak atas atau frekuensinya pas kasar ataupun cukup cukup semakin banyak ya oke bisa didengar kalau ke kiri semakin halus semakin halus semakin halus low nya hilang tapi semakin tebal di channel high output ini makin bertambah ya untuk frekuensinya ya oke satu lagi tombol pasok ini bisa ditekan-tekan ya artinya untuk menghindari frekuensi yang pasannya yang berbeda ya atau bisa ini dimatikan ini dihudupkan ditekan-tekan dicari suara yang lebih menonjol atau lebih banyak ataupun lebih pasnya yang lebih terasa ya nggak peduli ini hidup ataupun mati oke kita bunyikan untuk low nya ini low nya frekuensinya jadi satu ya antara potongan low maupun potongan high ini ya coba kita bunyikan bersama kita geser ini sudah bunyi kedua-duanya ini kalau ke kiri mentok yang banyak atau banyak low nya di frekuensi high output ya kalau low nya kalau mentok ke kiri ini pasnya halus ya dan di channel high output atau full ring ini semakin ngeluh kalau ini mentok ke kiri kalau mentok ke kanan low nya semakin atos atau keluar sedikit middle dan saya naiknya semakin tipis ya contoh ya oke ini channel full ringnya semakin tipis kalau kita mentokkan ke kanan ya oke kalau dibunyikan secara bersamaan kita putar mungkin terdengar ya perbedaannya ya tapi saya terdengar sekali ya kalau ke kanan untuk mode 2w ini low nya semakin nonjol di low output dan semakin tipis untuk high output nya ya low nya ya karena low nya sudah dikeluar di low output ini ya kalau ke kiri low output nya low nya hilang low nya lebih menonjol di high output oke mudah-mudahan dapat dipahami di mode 2w ini ya dan bermanfaat untuk yang bertanya sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!